Ashadu an la ilaha inallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abdu'u wa rasuluh arsalahu bilhuda wa dinil haq liyudhihirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal kafirun amma ba'du Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udhu billahi minasyayutan rajim ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ittaqillahi thumakunta wa atbi issayyata alhasanah tamhuha wa khalikin nasa bikhulukin hasanin sadaqullahu al-adhim wa sadaqo rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika insya'allahu minasyahidin ikhwafillah yang saya hormati saya cintai, saya banggakan para peserta, forum, kajian diskusi masjid pangeran diponogoro ini pertama-tama sebagai perjumpaan kita pertemuan silaturahim kita saya sampaikan salam ta'bim salam silaturahim salam tahiyat perkenalan perjumpaan tahiyatan mubarakatan minallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersilaturahim sekaligus bersilatul fikri silatul ilmi menghubungkan persaudaraan kita persaudaraan keimanan persaudaraan kebangsaan persaudaraan kemanusiaan menghubungkan pemikiran kita dan menghubungkan ruh kita, jiwa kita, fikroh kita melalui forum kajian ini dan tema yang dimintakan kepada saya pada kesempatan malam ini adalah terkait dengan peran strategis dakwah hormas di Indonesia saya merasa tema ini memang cukup penting setidaknya dalam situasi-situasi terakhir sekarang ini mengingat beberapa aspek ya diantaranya kita mengetahui bahwa di satu sisi banyak sekali belakangan ini fenomena-fenomena gerakan dakwah yang terkadang menafikan atau bahkan meniadakan nilai urhensi dan nilai penting gerakan dakwah hormas bahkan lebih menyedihkannya lagi kalau sebahagian dari para da'i-da'i muda menganggap bahwa berormas atau berorganisasi dalam dakwah itu bahkan dianggap suatu perbuatan yang bid'ah yang tidak ada sunnahnya dari ajaran Rasulullah s.a.w. maka dengan demikian banyak para aktivis dakwah kemudian menjadi fobia atau menjadi antipati terhadap peran hormas di dalam pergerakan dakwah yang kedua kita juga kita juga dalam akhir-akhir ini memang di satu sisi ada yang berlebihan memosisikan hormas dalam konteks kehidupan kita berbangsa bernegara sehingga terjadi kegaduhan di tengah masyarakat karena adanya klaim terhadap peran hormas yang berlebihan antara satu posisi hormas dengan yang lainnya nah tentu dua hal ini merupakan sama-sama berada di titik ekstrim titik gulu yang tidak baik bagi masa depan perjuangan dakwah islamnya di Indonesia baik mereka yang menihilkan sama sekali nilai pentingnya dan peran penting perjuangan dakwah hormas sehingga menghukuminya menganggapnya sebagai sesuatu yang bid'ah bahkan pemecah belah dalam kehidupan bermasyarakat maupun yang berlebihan memosisikan hormas seolah-olah lebih tinggi daripada agama itu sendiri lebih tinggi daripada madhab agama itu sendiri nah tentu kita diajarkan untuk mengambil sikap wasatiyah di dalam segala hal segala sesuatu ditimbang dengan timbangan ilmiah dan timbangan syar'inya karena itu menjadi sangat penting tema ini bagaimana kita memosisikan kembali peran strategis dawah hormas ini dalam konteks keindonesiaan pertama-tama tentu saja kita harus memosisikan tentang dakwah itu sendiri di dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin dan sebagai umat serta bangsa kita semuanya tentu sepakat yakin dan percaya bahwa kedudukan yang tertinggi dan termulia dalam konteks kehidupan kita berumat beragama itu adalah posisi menjadi da'i menjadi penyeru-penyeru kepada agama Allah karena ini memang secara eksplisit ditegaskan oleh Al-Quranul Karim siapakah siapakah yang lebih baik perkataannya siapakah yang lebih baik kedudukannya siapakah yang lebih baik posisinya jabatannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah daripada orang yang menjadi pendakwah pendakwah ke jalan Allah dan bukan hanya menyeru tentunya adalah dia mengamalkan apa yang dia serukan mengamalkan apa yang dia serukan serta membuktikan diri saya adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah bukan hanya menyeru mengajak tetapi mengamalkan dan membuktikan ketundukan dirinya karena orang yang menyeru mengajak tanpa dia membuktikan dan mengamalkan tentu adalah orang-orang yang dimurkai Allah dosa yang besar adalah orang-orang yang kamu katakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan tetapi hanya kamu katakan justru Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan tertata rapih terorganisir dengan baik seperti sebuah bangunan yang yang kokoh kemudian itu pula maka karena da'i adalah posisi yang paling mulia dalam pandangan Allah maka Allah pun memilih orang-orang yang mulia untuk melaksanakan misi dakwah ini karena itulah dalam sejarah panjang umat manusia para pelaku dakwah utama para penyandang amanah dakwah adalah manusia-manusia pilihan itulah para nabi itulah para rasul namun setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri misi para nabi menutup tugas para rasul maka misi dakwah yang mulia ini tidak lagi dimonopoli oleh manusia-manusia pilihan manusia-manusia maksum tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengalihkan amanah dakwah ini dari pundak manusia-manusia istimewa para nabi para rasul orang-orang yang maksum dipidahkan kepada pundak umatnya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri misi kenabian dan kerasulan maka risalah dilanjutkan oleh tugas dakwah umatnya maka sekarang misi dakwah ini bukan lagi perintah kepada nabi kepada rasul memimpin umat manusia justru umat itu sendiri yang harus menjadi pelaku-pelaku dakwah nah maka penggerak dakwah yang ada di tengah umat ini secara individual terus memerankan posisi para nabi para rasul itulah al-ulama warusatul ambiyah tetapi secara kolektif semua umat islam juga adalah para da'i seluruh pribadi kaum muslimin adalah para da'i maka penuneian dakwah yang diperankan oleh para ulama sebagai warsatul ambiyah ini di-backup oleh gerakan dakwah secara jama'inya secara kolektif itulah oleh umat oleh umat maka di dalam ajaran islam seperti yang dikemukakan oleh imn ta'imiyah upamanya dalam beberapa karyanya seperti as-siasa as-sara'inya ketika beliau merumuskan filosofi daripada da'ulah islamiyah ketika rasulullah membentuk da'ulah islamiyah di madinah kemudian khulafah rasyidin kemudian khulifah sesudahnya maka ruh daripada pendirian da'ulah islamiyah itu negara dalam islam ini adalah intinya untuk menunaikan dakwah secara kolektif itu jadi untuk menunaikan dakwah kolektif yang di dalam dakwah itulah esensinya amar marub nahi munkar dan menyerukan keimanan yaitu penegasan dari firman Allah kalian adalah umat yang terbaik kenapa umat yang terbaik karena memiliki misi dikeluarkan ke tengah umat manusia yang lain untuk menunaikan dan menyuruh manusia beriman kepada Allah maka dalam teori politik negara imnud taimiya bahwa urhensi keberadaan negara keberadaan daulah hakikatnya adalah untuk tahkik amar marub nahi munkar karena amar marub nahi munkar secara efektif dalam konteks masyarakat secara lebih luas itu hanya bisa diperankan oleh posisi negara posisi daulah nah ini mengacu kepada hadis nabi s.a.w. bahwa amar marub nahi munkar yang terbesar adalah amar marub nahi munkar berdasarkan apa berdasarkan al-kuah dengan tangannya menegakkan kemarupan mencegah kemunkaran itu hanya efektif pertama-tama adalah biyadihi dengan tangan siapa yang amar marub nahi munkar dengan yadihi itulah al-hukumah itulah daulah itulah negara itulah pemerintahan karena yang punya kewenangan untuk menghukum para pelanggar untuk mengendalikan kezoliman untuk menegakkan keadilan menyebarluaskan kemakmuran meratakan kesejahteraan sebagai wujud dari al-ma'ruf dan mencegah dari amunkar itu hanya ada di tangan kekuasaan tangan negara maka dakwah dalam tinjauan ibnu taimnya adalah dalam pengertian yang amat luas sehingga misi sebuah negara pun itu hakikatnya adalah misi menunaikan dakwah amar marub nahi munkar agar meraih kemuliaan dan kehormatan tertinggi di pandangan Allah karena itu tidak hanya dimanai siapa disitu dalam konteks individu pribadi tetapi termasuk bangsa yang paling mulia negara yang paling mulia adalah negara bangsa yang misinya itu adalah membawa kemakrupan ke seluruh dunia mencegah kemunkaran maka perlunya adanya alkuwa adanya kekuatan di dalam menunaikan amar marub nahi munkar itu mengharuskan meniscayakan adanya organisasi negara nah ihwafillah rahimani warahimakumullah dalam konteks kemodernaan khususnya di Indonesia maka kebangkitan dakwah secara terorganisir atau yang disebut dengan dakwah organisasi dakwah ormas itu juga tidak bisa lepas dengan konteks hilangnya atau tidak hadirnya kekuatan negara untuk menunaikan amar marub nahi munkar secara maksimal kita tahu bahwa di penghujung abad 19 dan awal abad ke-20 ya bahwa seluruh kekuatan politik formal kaum muslimin di Nusantara sudah dibekukan sudah mati kita tahu bahwa belasan kesultanan yang besar-besar di Nusantara ini sudah dilumpuhkan dengan berbagai macam cara kelicikan oleh kekuatan kolonial Belanda sehingga praktis lembaga negara ini kesultanan-kesultanan ini tidak lagi berfungsi di dalam mengayomi umat dalam mengayomi masyarakat menata bangsanya bahkan mereka sendiri sudah tidak bisa mengatur dirinya sendiri para raja para sultan kemudian kesultanan-kesultanan islam ini mengatur diri sendiri pun sudah tidak leluasa karena begitu kuatnya cangkraman penjajahan Belanda apalagi untuk menunaikan fungsinya sebagai sultan-sultan islam yang berkewajiban menunaikan misi dakwah yaitu membangun kemakrufan umatnya dengan mensejahterakan ekonomi mencerdaskan ilmu pengetahuannya kemudian menegakkan keadilan hukum melindungi wilayah dan tanah airnya itu sudah tidak bisa diperankan karena mereka telah dilumpuhkan maka bangkitnya ormas-ormas islam di awal abad ke-20 ini adalah titik awal dari kebangkitan peran dakwah yang harusnya dilaksanakan oleh negara oleh daulah karena kosong karena tidak hadir lagi kekuatan daulah untuk menggerakkan dakwah maka kekuatan yang muncul adalah kekuatan umat mengorganisir dirinya memperkuat dirinya maka diawali dengan kebangkitan syarikat islam syarikat dagang islam kemudian sampai menjadi partai muncullah ormas-ormas yang lain dengan misi yang sama yaitu mengorganisir kekuatan umat agar peran dan tanggung jawab daulah negara yang hilang karena dijajah itu dapat ditunaikan maka berturut-turut kebangkitan ormas itu mulai syarikat islam 1905 kemudian jamiat khair sekitar 1905 juga kemudian al-irsad al-islam sekitar 1911 kemudian muhammadiyah 1912 persatuan islam 1923 nah datul ulama 1926 dan seterusnya terus bahkan setelah kemerdekaan pun akhirnya banyak juga ormas-ormas baru tetapi dalam konteks awal abad ke-20 itu benar-benar posisi ormas itu adalah menmerankan posisi yang hilang tanggung jawab negara karena kekuasaan politik praktis dilumpuhkan oleh Belanda dan diambil alih oleh mereka dimana mereka justru tidak berkepentingan untuk mensejahterakan rakyat muslim di Indonesia tidak berkepentingan mencerdaskan penduduk pribumi tidak berkepentingan memperkuat sosial budaya mereka apalagi kehidupan agamanya yang ada justru mereka adalah menyebarkan agama kristiani yang mereka bawa dari Eropa maka dalam konteks inilah betul-betul kehadiran ormas yaannya ormas-ormas islam di awal abad ke-20 itu adalah awal kesadaran dawah kolektif secara jama'inya untuk mengambil alih peran negara di dalam membangun SDM umat dalam segala aspek nah maka apa yang tidak tertunaikan oleh negara karena sudah dikuasai oleh penjajah maka secara bertahap itu direkonstruksi oleh ormas diambil alih oleh ormas terutama apa nah inilah yang saya kira sangat penting pertama adalah tentu menyiapkan SDM sumber daya insani sumber daya manusia dimana masyarakat kita sangat terpinggirkan ya di dunia pendidikan terpinggirkan di dunia ekonomi apalagi di dunia politik dan kekuasaan dengan kebijakan penjajah yang jelas sangat-sangat diskriminatif sangat zolin maka dengan tampilnya ormas-ormas islam yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana mendidik masyarakat maka majlis taklim digerakkan kemudian lembaga-lembaga pendidikan formal mulai dibangun maka muncullah lembaga-lembaga pendidikan islam dari mulai dinia dari mulai dinia awal sampai dinia mutawasito atau dinia husto sampai dinia uliya maka inilah awal daripada pembangunan SDM umat yang selama ini dipinggirkan oleh sistem penjajahan maka berdirilah ratusan pesantren bahkan kemudian diribuan kemudian sekolah-sekolah modern yang memadukan sistem pembelajaran tradisional dengan pembelajaran modern mulai berjalan maka ketika sudah melewati seperampat abad yang telah dilakukan oleh gerakan dawah ormas ini yang paling penting adalah menyiapkan sumber daya insani umat islam menjelang dan menyongsong kemerdekaan perjuangan fisik merebut kemerdekaan sehingga jaringan para ulama melalui ormas-ormas itu seperti syarikat islam adatul ulama persatuan islam Muhammadiyah ini lebih luas jangkuannya daripada kesultanan-kesultanan dimana kalau kesultanan-kesultanan terbatas dengan wilayah kekuasaannya wilayah rakyatnya letak geografisnya perbatasan negaranya bahkan satu kesultanan dengan yang lain bisa terjadi perebutan walaupun saudara bisa jadi perang saudara nah tetapi kiprah dakwah ormas justru melintasi batasan-batasan wilayah batasan-batasan negara yang saat itu umpamanya telah dilumpuhkan oleh pemerintah India Belanda nah jadi inilah saya kira peran penting yang pertama dari dakwah ormas itu ia telah menyiapkan yaitu SDM SDM yang unggul sehingga ketika Indonesia merdeka SDM itu sudah tersedia baik di dunia pendidikan keulamaan para teknokrat kemudian para calon pemimpin walaupun tentu saja ya jumlahnya masih sangat terbatas sesuai dengan tantangan dan kesulitan yang dihadapi saat itu kemudian peran strategis yang kedua apa peran strategis yang kedua adalah terjadinya kaderisasi kepemimpinan kaderisasi kepemimpinan secara terstruktur dan secara dipersiapkan disengajakan tidak lagi hanya sekedar alami makanya dalam sistem keormasan ini ada regenerasi kepemimpinan maka secara estapeta perjuangan dakwah itu bisa terwariskan kepemimpinannya karena formal selain perwarisan kepemimpinan yang secara turun temurun di pesantren ponok pesantren dilanjutkan oleh kiai putranya kiai pelanjutnya putra ajangan putra tuan guru tetapi di dalam kelembagaan dakwah ormas maka perwarisan kepemimpinan ini regenerasi kepemimpinan ini ini terlaksana karena adanya pola kaderisasi maka muncullah dimana-mana ada organisasi Islam pemuda atau pemuda Islam ya ada young islamitan bond baik itu di Jogja atau di Jawa di Bandung Jawa Barat di Jakarta di Sumatera dimana-mana nah jadi ini inspirasi bangkitnya bagaimana mempersiapkan kepemimpinan kaderisasi kepemimpinan kemudian yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya peran strategis dakwah ormas itu adalah dengan apa yaitu terjadinya transformasi sistem kepemimpinan masyarakat dari tradisionalisme bahkan bersifat feudalistik ke sistem surah sistem musyawarah ke sistem modern kita mengetahui kalau sebelum datangnya penjajahan Belanda sampai dari abad ke-17 sampai ke-20 maka kita mendapatkan kisah-kisah sejarah itu atau fakta-fakta sejarah itu kepemimpinan dilakukan secara sistem turun-temurun sistem monarki kerajaan maka yang jadi sultan yang jadi wedana yang jadi gubernur ya mestilah anak sultan lagi anak gubernur lagi anak wedana lagi itu seperti itu tetapi dengan adanya ormas maka bagaimana sistem kepemimpinan itu dilakukan melalui musyawarah siapa yang paling berhak siapa yang paling patut paling cakep maka tidak lagi melihat siapa keturunan siapa siapa anak siapa tetapi siapa mempunyai kapasitas kemampuan apa dan bagaimana maka lahirlah para pemimpin-pemimpin yang mereka dari rakyat dari masyarakat sehingga terjadi transformasi perubahan tata cara pemilihan kepemimpinan dari feudalisme dari monarki kepada kepemimpinan musyawarah syuro yang diajarkan islam wa syawir hum pil amri ini suatu hal yang tidak akan terjadi di dalam kerajaan-kerajaan kesultanan-kesultanan sepintar apapun rakyat jelatan gak bisa dia jadi wadana gak bisa dia jadi adipati panglima perang apalagi jadi gubernur atau jadi raja tidak bisa mesti keturunan itu nomor satu maka melalui dawah ormas siapapun berhak jadi ketua umum ormas siapapun berhak menjadi pengurus ormas yang dilihat adalah ilmunya akhlaknya kepribadian nah sistem kepemimpinan yang dibangun oleh ormas ini melalui musyawarah kerja melalui muktamar melalui kongres akhirnya ini membangun tradisi kepemimpinan berdasarkan musyawarah secara nasional maka tidak menjadi sulit lagi ketika masyarakat diajak untuk membentuk negara Indonesia ini adalah negara republik negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat republik bukan negara kerajaan bukan negara monarki ini tidak mungkin datang secara tiba-tiba ujung-ujung kalau tidak ada prakondisi yang dipersiapkan diantaranya melalui tradisi berormas tradisi berorganisasi nah maka pendakwah para duat yang tidak mempertimbangkan aspek historis dari peran strategis keormasan ini bisa saja dengan mudah menganggap ormas sudah tidak penting lagi sekarang ormas itu malah pemecah belah nah ini karena kelemahan data fakta pengetahuan tentang aspek strategis daripada dawah ormas ini kita lihat dan kita bandingkan coba negara-negara muslim yang lain di dunia ini yang tidak melalui proses seperti Indonesia maka sulit mereka itu ketika dilepaskan oleh penjajahan untuk bersatu sulit mereka itu untuk membangun negara yang demokratis negara yang syuro tetap cara-cara feudalisme cara-cara monarki itu dipertahankan sehingga mudah sekali diadu domba mudah sekali dipecah belah memang dalam sejarah Indonesia juga tidak mudah untuk membangun kesatuan-persatuan yang kokoh itu karena masih sangat kuatnya intervensi kepentingan kolonialisme namun dengan izin Allah maka kita termasuk umat dan bangsa yang lebih beruntung dari yang lainnya dalam hal mampu membangun sistem kepemimpinan yang tidak lagi berdasarkan sistem monarki tetapi berdasarkan sistem syuro nah ini tidak bisa dilepaskan dari peran strategis perjuangan Ormas yang memberikan edukasi pendidikan kenapa? karena setelah berpuluh-puluh tahun berdirinya Ormas memberikan kontribusi kepada masyarakat yaitu mencerdaskan kehidupan mereka dengan pendidikan memberikan pelayanan dengan balai-balai kesehatan klinik hingga rumah sakit memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang luas sampai dengan perguruan-perguruan tinggi hingga kepada pelatihan-pelatihan kepemimpinan kebangsaan nasionalisme sampai kepada cara berpolitik terlatih di dalam keparteian-keparteian ini dimulai daripada dakwah Ormas nah maka apa yang di alami oleh kaum muslimin di Indonesia ini pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya ini adalah merupakan kelanjutan kontinuitas daripada buah karya perjuangan para pemimpin-pemimpin Islam Indonesia yang mereka ini mengorganisir masyarakat sehingga masyarakat potensinya tersatu padukan menjadi kekuatan yang dahsyat sehingga ketika Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang maka sudah ada ribuan pesantren sudah ada puluhan perguruan tinggi milik umat Islam sudah ada ratusan sekolah-sekolah modern dan sudah ada ribuan para ulama sarjana-sarjana yang terdidik tidak terbayangkan oleh kita seandainya sebelum 1945 itu kaum muslimin tidak memiliki gerakan dakwah yang terorganisir mungkin kita masih kekurangan SDM masih kekurangan sumber daya insannya yang akan mengisi kemerdekaan maka apa yang terjadi saat ini sebagai kelanjutan dari perjuangan dakwah keormasan di Indonesia kita semakin merasakan bagaimana peran dakwah keormasan saat ini baik dalam mengawal kehidupan keagamaan maupun kehidupan kebangsaan maka dengan kehadiran ormas-ormas itu banyak sekali kebijakan-kebijakan negara yang bisa tersaring yang bisa apa namanya diluruskan karena perlawanan penolakan atau koreksi yang dilakukan oleh ormas bahkan kalau kita saksikan banyak tugas-tugas yang sebetulnya itu tugas penting dari partai politik tetapi ketika partai politik tidak bisa mengambil peran maksimalnya akhirnya itu juga di backup bahkan diambil alih oleh ormas contoh jangan jauh-jauh bagaimana upamanya beberapa RUU yang sangat merugikan kepada kelompok kaum muslimin baik merugikan aspek akhidah atau aspek ekonomi atau aspek politik atau aspek ideologi tetapi tidak mampu itu dibendung di parlemen oleh partai-partai politik akhirnya yang maju ke depan untuk melakukan advokasi untuk umat itu juga akhirnya gerakan masyarakat gerakan ormas contohnya bagaimana RUU PKS itu tidak bisa dibendung oleh para legislator di Senayan akhirnya yang bergerak ormas-ormas Islam untuk memberikan koreksi bahwa RUU itu tidak benar akhirnya ditangguhkan bagaimana upamanya dahulu di awal reformasi RUU sisdiknas tidak bisa mulus dilaksanakan di Senayan yang bergerak juga ormas begitu pula bagaimana RUU HIP yang menghebohkan itu juga tidak bisa dibendung oleh partai-partai politik yang bergerak juga ormas begitu pula sebahagian besar dari undang-undang Omni Buslawo Omni Baslawo ini juga sebahagian pasal-pasalnya banyak dikoreksi karena penentangan dari ormas-ormas bahkan bukan hanya ormas-ormas tua yang berdiri sebelum kemerdekaan ormas-ormas baru di masyarakat jadi pendek kata kehadiran ormas-ormas Islam khususnya dan ormas-ormas yang lainnya yang memberdayakan masyarakat melakukan edukasi melakukan penguatan bidang ekonomi melakukan penguatan bidang pendidikan akhirnya memberi kekuatan bidang politik itu menjaga kesetabilan dan keseimbangan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara nah maka peran penting ormas ini saya kira tidak bisa kita abaikan dan tidak bisa kita nafikan justru bagaimana terus diperkuat dikenahi dan semakin disinergikan bukan upamanya ada upaya-upaya untuk memecah belah ada upaya-upaya untuk membuat keterbelahan keretakan kemudian sehingga masyarakat itu ter fragmentasi terkotak-kotak terpecah-pecah dengan kepentingan-kepentingan politik para elitnya maka harus dikembalikan lagi kepada kepentingan dakwah dakwah islamnya yang tidak bisa digarap tidak bisa dilaksanakan dan tidak bisa diambil perannya langsung oleh kekuatan politik baik itu oleh eksekutif pemerintah maupun oleh legislatif para politisi di parlemen maka disitulah ormas-ormas islam itu mampu melakukan perannya yaitu sebagai benteng pengawal dan pelayan masyarakat secara langsung yang di dalamnya adalah para aktivis dan para penggerak dakwah yang melanjutkan misi nubuah para nabi saya kira itu pada intinya yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana pentingnya posisi strategis daripada perjuangan dakwah ormas-ormas islam ini mohon maaf jika ada kehilapan kesalahan dan juga mohon maaf jika saya tidak terlalu panjang lebar karena saya juga ada keperluan mudah-mudahan bisa berakhir sebelum pukul 21.00 waktu bagian barat adanallahu adanallahu ayyakum azmain walampu minkum allahu yahudu biayidina ila maafihi khairun lil islam wal muslimin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedengaran ustaz ya jelas ini ustaz ada masuk pertanyaan boleh boleh silahkan assalamualaikum ustaz bagaimana pendapat atau saran ustaz mengenai potret diantara ormas-ormas khususnya di bagian bawah kalangan bawah saling menghujat saling istilahnya itu berkonflik padahal mereka tujuannya sama dalam rangka dakwah ya pendapat atau saran ya terima kasih saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Grand Sheik Al-Azhar ya Serih Ahmad Toyib di dalam konferensi internasional ya di tahun 2019 itu di Kairo di awal 2019 maka beliau menegaskan bahwa penyebab konfliknya pecah belahnya kaum muslimin itu di seluruh dunia di Mesir ya di Saudi di Indonesia di Suriah yang sekarang sedang konflik di Yaman dimana saja maka sepertinya itu adalah kepentingan politik jadi siasahlah politik yang telah memecah belah kaum muslimin bukan tidak boleh berpolitik tetapi ketika kepentingan politik praktis itulah kepentingan kekuasaan itulah yang telah menjadi tujuan daripada gerakan gerakan dawah gerakan islam maka itulah yang akan menjadi mudah di adudong maka perpecahan politik di tingkat elit itu akhirnya merembet kepada para pendukungnya di bawah para pendukungnya di bawah dengan adanya perbedaan perbedaan pemahaman madha perbedaan orientasi pikir pemahaman pemahaman furu'i di bidang ilmu akidah akhirnya itu dimanfaatkan untuk menjustifikasi perbedaan pengelompokan sehingga dari perbedaan dari ikhtilaf itu berubah menjadi perpecahan yaitu saling menghujat saling mencelah nah inilah justru yang sangat memprihatinkan tapi apakah itu penyebabnya karena ada ormas ada atau tidak ada ada ormas selama ada kepentingan politik dan di masyarakat ada perbedaan pasti itu akan jadi pemicu untuk saling menghujat untuk saling mencelah nah maka masyarakat harus cerdas memahami itu bahwa terjadinya keterbelahan di masyarakat karena keterbelahan politik elit lalu memanfaatkan masyarakat alit masyarakat kecil di bawah untuk menjustifikasi perpecahan di kalangan elit itu sendiri maka masyarakat harus menjaga diri menahan emosi jangan terpancing pada upaya-upaya pecah belah begitu pula sebaliknya para elit politik janganlah memanfaatkan sentimen-sentimen keormasan itu untuk memecah belah untuk mencari keuntungan di air keruh memancing di air keruh dengan adanya konflik-konflik di masyarakat tentu yang akan rugi adalah kita semuanya saya kira itu yang harus dipahami bersama silakan Pergerakan-pergerakan dakwah itu terlebih ada Ormas ataupun segelituh orang yang mengatakan tidak ada gunanya begitu Ormas itu sudah menguluh 100 tahun tapi negara masih berbentuk seperti sekarang begitu istilahnya itu tidak sesuai dengan Islam dengan mereka yang katakan hilafah begitu Seth bagaimana tanggapannya. Aduh mau diulangi lagi tadi agak putus-putus suaranya. Ini Ustad, Ormas Islam khususnya yang 3 besar, yang 4 besar, yang 1 abad, 10 sebelum keadaan. Sudah mau 1 abad tapi istilahnya belum bisa membawa negara kepada yang lebih baik atau mereka mengatakan sistem hilafah. Bagaimana ya? Baik. Terima kasih. Yang pertama, ya tentu saja banyak faktornya. Tetapi kalau dilihat perbandingan lebih baik dan tidak lebih baik, tentu kita harus punya ukuran yang jelas. Umpamanya taruhlah bagaimana keadaan kaum muslimin 100 tahun yang lalu. Apa betul sekarang tidak lebih baik daripada 100 tahun yang lalu? Jangankan 100 tahun yang lalu, waktu awal Indonesia Merdeka, Awal Indonesia Merdeka. Bu Yahamka itu bercerita SDM umat Islam itu, para pemimpin-pemimpin yang menasional, yang ditandai Umpamanya dengan pendidikan tinggi, mereka yang pendidikan S1, S2, S3. Itu bisa dihitung paling cuma 200 orang, kata Bu Yahamka. 200 orang. Coba. Sekarang umatnya sudah 50 tahun ya. Dari tahun 50-an sekarang sudah 50 tahun lebih. Atau mungkin sudah mau 60-70. Itu sudah ribuan, ratusan ribu. Nah, apakah itu bukan suatu kemajuan? Suatu kemajuan. Begitu pula kesadaran kaum muslimin dalam hal beragama. Coba lihatlah foto-foto, potret-potret tahun 50-an, 60-an, 70-an. Bahkan tahun 80-an saja. Masih sulit di kampus negeri orang lihat ahwat berjilbab. Mahasiswi berkerudung. Berjilbab susah. Coba tahun berapa kita baru mulai bebas di sekolah berjilbab. Tahun 90 saja, 90-an. Saya kan baru mau lulus SMA gitu di pesan Ren. Itu kan ahwat itu mau dipoto saja harus masih membuka kudung. Harus masih memperlihatkan telinga. Kan aneh gitu. Itu tahun 90. Sekarang 2020 ya baru 30 tahun. Tapi sekarang coba Masya Allah. Berapa ribu SD Islam, SMP Islam. Nah, ada pun terkait dengan sistem kenegaraan. Nah, inilah terkadang salah persepsinya kita. Memandang kemajuan, kejayaan Islam itu selalu dari kemenangan politik. Selalu dilihat dari kemenangan politik kekuasaan. Karena politik kekuasaan yang pemaat tidak dikuasai oleh para tokoh pergerakan dakwah Islam. Maka dianggap itu seolah-olah tidak ada kemajuan di dalam dakwah. Padahal kan tujuan kepentingan politik juga intinya dakwah. Jadi selama dakwah itu menjadi lebih bebas, lebih leluasa, lebih memberdayakan. Siapapun yang berkuasa, yaitulah kemenangan dakwah. Kemenangan dakwah. Sebaliknya, belum tentu juga kepemimpinan dikuasai oleh kaum muslimin. Tetapi kemudian mampu memberikan kontribusi yang lebih maju daripada yang lain. Nah, ada pun sistem apakah itu khilafah. Khilafah saja kan berbeda-beda. Di masa Khulafor Osirin yang empat, Abu Bakar, Umar Usman, Ali. Yang empat saja beda-beda. Kekhilafah di masa Abu Bakar, berbeda agangan sistem di masa Umar. Dari Umar ke Usman bin Afan, berbeda juga. Dari Khulafor Usman ke Ali bin Abu Talib. Apalagi dari Ali bin Abu Talib ke dinasti Umayyah. Diniasti Umayyah ke dinasti Abasyah. Dari Abasyah ke dinasti Mameluk. Dari dinasti Mameluk ke dinasti Turki. Apa namanya? Dari dinasti Saljuk, Turki-Saljuk ke Turki Usmani. Ini berbeda-beda. Nah, jadi ukuran kemenangan dakwah Islamnya itu tidak hanya dilihat dari kekuasaan. Nah, adapun syariat Islam itu 99 persennya adalah syariat Ubudiah dan syariat sosial. Syariat tentang kekuasaan politik itu hanya sedikit sekali. Hanya hukum hudud, Bapaknya kan? Itu aja. Nah, tetapi memang dampaknya dari kekuasaan politik itu luas. Makanya, tetap walaupun kaum muslimin tidak menguasai kuatan politik, tapi harus mampu mengontrol kebijakan politik. Nah, itulah yang harus dilakukan. Itulah yang telah diperankan oleh hormat-hormat Islam. Demikian insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Jawabannya sangat berbomot dan cukup disangkap oleh para partisipan. Mohon maaf, Ustaz, karena berhubung waktu dan penanya ini. Karena berhubung waktunya sudah habis, Ustaz. Iya, saya juga mohon izin, ya. Karena Ustaznya juga ada acara lagi. Jazakumullah yang dikasihkan, Ustaz, sudah... Wa'iyakum, wa'iyakum, sama-sama, barokalaufikum. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan umur oleh Allah SWT. Amin. Kegiatan kajian tamu spesial MPD Jilid 2 ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kajian tamu spesial edisi 3 yang akan datang. Insya Allah belum ada pematerinya. Insya Allah baginya maaf silahkan usul siapa yang bisa ataupun yang hadir di kajian tamu spesial di bulan yang akan datang. Sekali lagi, Ustaz. Jazakumullah yang dikasihkan. Terima kasih. Saya pamit, ya. Ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.